Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi para peserta dan para pengisi acara webinar hari ini, selamat pagi Pak Pencir Harjo, Pak Afdal Yassar, Pak Banto Twiseno, dan Pak Irmadi Jaswir. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat sehat yang telah diberikan Allah SWT, kita dapat menyelenggarakan acara hari ini, Kamis 26 November 2020. Perkenalkan, saya Marini Sayuti, senang sekali dalam kesempatan kali ini akan memandu acara webinar Halal Talks, yang diselenggarakan atas kerjasama Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, KNEKS, bersama Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Forum Silatur Rahmi Studi Ekonomi Islam. Tema webinar diskusi hari ini adalah Indonesia Pusat Halal Dunia, Why Not? Penguatan Produk Halal dan Tren Halal Lifestyle di Indonesia. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, marilah kita bersama menundukan Kepala Sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta penuh keberkahan. Untuk itu saya persilahkan kepada Ustaz Bapak Muhammad Faris Afif untuk memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, marilah Sejenak kita berdoa kepada Allah, agar apa yang kita harapkan dari acara ini, dan nantinya acara ini juga bisa berjalan yang lancar, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mohon izin Bapak-Ibu sekalian, doa insya Allah akan dipimpin secara Islam, dan untuk para peserta ataupun hadirian lain yang beragama selain Islam, mohon bisa disesuaikan. Sebelumnya, mari kita sama-sama beristik, partik kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, al-haziniyah, al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hafiz yang maha pinjaga, kami mohon perlindunganmu dari segala kemalasan dan kedoifan masa hidup kami, Ya Allah. Kami mohon perlindunganmu dari sisa neraka dan basis kuburku. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sesungguh yang engkau tahu, Ya Allah, bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam segala kecintaan kepada-Mu, Ya Allah. Hati ini telah berjumpa dalam segala ketaatan untuk-Mu, Ya Allah. Dan hati ini telah bersatu dalam segala dakwah untuk-Mu, Ya Allah. Maka, Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah. Teguhkanlah hati kami, Ya Allah, untuk senantiasa mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Ya Allah. Dan kami juga berharap agar Indonesia bisa menjadi negara-negara yang selalu berkembang, Ya Allah, terutama menjadi Indonesia yang pusat hal dunia, Insya Allah, Ya Rahman ya Rahim. Maka, Ya Allah, Ya Rahman ya Rahim, teguhkanlah hati kami, Ya Allah. Kekalkanlah kasih sayangnya, Ya Allah. Tunjukinlah jalan-jalan kami, Ya Allah. Penuhilah hati kami dengan segala cahayamu yang tidak pernah syirna, Ya Allah. Apangkanlah dada kami dengan sebuah limpahan iman kepada-Mu, Ya Allah. Dan juga indahnya kepasrahan kepada-Mu, Ya Allah. Hidupkanlah kami dengan segala marifat-Mu, Ya Allah. Dan matikanlah kami dalam syahid di jalan-Mu, Ya Allah. Karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faris. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Fencer Harjo, untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan sebagai opening remarks acara webinar hari ini. Kepada Bapak Fencer, kami persilahkan. Terima kasih, Marini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Irwadi Jaswir, Bapak Banto Twi Seno, Pak Afdal Ali Hazar, dan seluruh peserta Halal Talks yang berbahagia. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmatnya serta karunia beliau. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama walaupun secara jaring untuk mendiskusikan topik menarik yang terkemas dalam acara Halal Talks yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Salawat dan salam, tak lupa kita curahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang saya hormati, ekonomi syariah khususnya industri halal memiliki potensi yang sangat besar. Sebagai alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi global, permintaan konsumen muslim dunia terhadap produk halal meningkat setiap tahunnya. Berbagai negara telah bergerak untuk memantatkan pasar tersebut termasuk negara dengan minoritas muslim seperti Brazil, Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Indonesia sebagai negara berpenduduk keempat terbesar di dunia dan secara demografis dinominasi oleh penduduk muslim memiliki peran yang sangat potensial di atas pergerakan arus perekonomian dunia tersebut. Peran tersebut tidak hanya memposisikan Indonesia sebagai target pasar, tetapi juga sebagai produsen produk halal global. Bonus demografi yang dialami Indonesia membuka peluang besar bagi pelaku industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi produk halal dan menjadi pemain utama dalam industri halal global. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi yang lain, kita juga melihat adanya fenomena tumbuhnya halal lifestyle dalam masyarakat muslim, khususnya di generasi muda muslim. Adanya bonus demografi dan juga adanya pergerakan daripada lifestyle di Indonesia semakin membuka peluang untuk terus menguatnya potensi daripada pengembangan industri produk halal di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah atau KNEKS, beserta berbagai stakeholders lainnya, terus berusaha untuk mendorong dan mengkoordinasikan berbagai ikhtiar yang ada untuk bisa menangkap dan memanfaatkan peluang global ini secara maksimal demi kejateraan bangsa Indonesia ke depannya. Dan tentu saja dalam usaha tersebut sangat penting sekali peran serta para pelaku industri besar di Indonesia yang produknya mewarnai pasar lokal maupun pasar ekspor seperti halnya Unilever contohnya. Di mana langkah korporasinya bisa memberikan kontribusi signifikan mempercepat matangnya fenomena halal lifestyle di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu medium diskusi yang bisa mengulas tentang perkembangan komitmen, strategi, inovasi, proses bisnis, dan pertumbuhan industri bersama pelaku industri besar dalam mendukung produksi dan ekspor produk halal Indonesia maupun mendukung berkembangnya halal lifestyle sebagai suatu cara untuk melakukan pemasaran dan penyerapan produk halal oleh masyarakat Indonesia. Guna mengetahui dan mengkaji hal tersebut, Maka KNEKS menyelenggarakan diskusi online, halal talks yang diberi tajuk Indonesia Pusat Halal Dunia, Why Not? Penguatan Produk Halal dan Trend Halal Lifestyle di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita mendapat kesempatan untuk mengikuti pemaparan dari dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Dr. Irwandi Yasbir, yang beliau adalah penerima daripada King Faisal Award di bidang pengembangan industri halal dunia. Dan yang selanjutnya adalah Bapak Banto Tri Seno, beliau adalah pelaku pengembangan industri halal yang bekerja di perusahaan FMCG yang terbesar, yaitu Unilever. Dan mudah-mudahan di dalam diskusi yang menarik ini, semua narasumber dan para peserta dapat menikmati keseluruhan rangkaian acara ini dengan baik. Dan semoga bisa memberikan pemahaman yang baik untuk seluruh peserta, serta memberikan hasil masukan yang positif dan konstruktif untuk rencana-rencana besar pembangunan industri halal Indonesia ke depannya. Terima kasih atas kehadiran para narasumber. Terima kasih atas seluruh partisipasi dari para peserta halal talks ini. Dan atas segala, dan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ada kekurangan. Bapak Bintai Topik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fenja atas opening remarks-nya. Baik, para peserta yang berbahagia sesi talk show akan segera kita mulai. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan moderator dan pembicara talk show hari ini yang tentunya para ekspertise di bidangnya masing-masing. Pertama, saya ingin menyapa Bapak Afkadel Aliasar yang akan menjadi moderator hari ini. Pak Afdahl adalah Direktur Industri Produk Halal KNEKS. Assalamualaikum Pak Afdahl. Waalaikumsalam Mbak Marini. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat pagi para peserta. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, kemudian saya akan memperkenalkan pembicara pertama Head of Consumer and Market Insight Unilever Indonesia, Bapak Banto Twisenu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Banto, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sudah sarapan pagi ini Pak? Sudah, Alhamdulillah. Sudah, karena ada yang bilang Pak, pagi itu wajib sarapan supaya kuat menghadapi kenyataan Pak. Tapi hari ini supaya kuat, bersemangat begitu ya, memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta webinar ya Pak ya. Siap, siap. Siap, oke. Baik, selanjutnya pembicara kedua yaitu seorang ahli halal internasional yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan International Institute for Halal Research and Training in Heart International Islamic University Malaysia dan penerima King Faisal International Prize Lerate 2018 dan mendapatkan penghargaan Habibie Award pada tahun 2013 untuk kategori Medicine and Biotechnology. Profesor Dr. Irwandi Jaswir. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Amarini. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi pembicara di webinar hari ini ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Tentu nanti pada sesi diskusi dan tanya jawab akan seru sekali karena para pengisi acara sangat luar biasa dan saya ingin juga menginformasikan bahwa acara ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube KNEKS dan para peserta juga bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat dan slido yang akan diberikan nanti. Dan diharapkan nanti untuk para penanya akan agar mencantumkan nama dan institusi. Kemudian akan ada hadiah souvenir bagi beberapa penanya terpilih yang akan diumumkan di akhir acara. Jadi ayo mulai dari sekarang boleh disiapkan pertanyaan terbaik lalu juga tersedia e-sertifikat bagi para peserta yang link-nya akan kami bagikan di akhir acara. Untuk itu ikuti terus webinar hari ini bersama para pembicara berpengalaman sampai akhir. Tanpa mengulur waktu lagi, saya akan menyerahkan sesi diskusi kepada moderator kita, Bapak Afdal Aliasar. Silakan, Pak Afdal, selamat mengikuti. Terima kasih, Mbak Marini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Irwandi, Pak Banto. Alhamdulillah kita berhubungan kembali. Alhamdulillah. Tadi Pak Fence sudah menyampaikan bahwa KNEKS akan mendorong bagaimana pengembangan industri produk hala Indonesia ingin melangkah lebih maju lagi ke depan. Hari ini saya akan berdiskusi dengan Prof. Irwandi Jaswir. Beliau adalah salah satu ahli halal research berkemuka di dunia ini. Jadi kalau kita Google nama Prof. Irwandi Jaswir, di Google itu akan keluar banyak sekali research-research beliau tentang halal. Jadi luar biasa. Insya Allah kita bisa dapat insight dari beliau. Dan juga saya akan ditemani oleh Pak Banto Tuzeno. Pak Banto ini adalah salah seorang yang berkecimpung di Consumer Goods. Beliau adalah Head of Consumer and Market Insight. Jadi kalau kita bicara market insight, ini luar biasa bagaimana membaca lifestyle yang bergerak, yang terjadi di market kita. Indonesia saat ini berkembang pemahaman terhadap halal dan itu semakin lama semakin baik. Sebelum saya ingin membuka diskusi, mungkin tanya jawab dengan para narasumber, saya ingin mengajak hadirin semua berinteraksi terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan yang akan saya sharing berikut ini. Oke, apakah sudah terlihat? Ini nanti boleh di-scan QR code-nya dan kemudian dijawab pertanyaannya. Nanti kita akan lihat hasilnya dari setelah pembicaraan, diskusi kita. Jadi pertanyaannya simpel saja, produk manakah yang menurut Anda sebagai konsumen haruslah bersertifikat halal sebagai syarat Anda membelinya. Jadi ada beberapa opsi di situ, bisa dijawab. Bisa dipilih lebih dari satu, mau dipilih semua atau dipilih satu saja, silakan. Ini adalah preferensi dari customer yang ingin kita lihat bagaimana perserta yang saat ini hadir mendengarkan talk show ini untuk bisa juga terlibat dalam memberikan insight-nya kepada kita bersama. Silakan mungkin untuk di-scan dan kemudian dilihat di situ ada nomor slido question-nya. Oke, mungkin saya bisa kasih waktu lima detik lagi. Oke, sekarang mungkin kita akan kembali ke diskusi kita. Saya ingin mulai dulu dengan Pak Banto Tweseno. Ini Pak Banto adalah seorang yang memperhatikan bagaimana perkembangan produk-produk Unilever di pasaran tentunya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Unilever adalah sebuah perusahaan FMCG International yang sudah sangat lama di Indonesia. Jadi mungkin saya ingin bertanya ke Pak Banto, mungkin nanti bisa disampaikan juga, bagaimana sebenarnya Unilever Indonesia dari waktu ke waktu, dari puluhan tahun di Indonesia ini memandang Indonesia itu seperti apa? Dan khususnya dikaitkan dengan awareness masyarakat Indonesia terhadap pemilihan produk halal. Apakah tren itu berkembang dan juga apa saja yang kelihatan selama ini dari insight awareness masyarakat Indonesia? Mungkin itu Pak Banto, silakan diberikan paparannya terhadap perkembangan Unilever ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, Pak Afdal Aliasar, selaku Direktur Industri Produk Halal PNKS, dan juga Profesor Iwandi Jasbir. Bangga bisa berkenalan dengan Anda, dan juga para peserta Zoom, maupun yang melalui YouTube live streaming, semoga kita semua sehat selalu, dimanapun Anda berada. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Afdal, dari Unilever Indonesia, kami melihat pertumbuhan dan perkembangan halal tren lifestyle ini di konsumen Indonesia, dan kami juga berperan aktif untuk mensupport atau mendukung perkembangan halal tren lifestyle tersebut. dan mungkin saya bisa memaparkan mengenai hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dari Pak Afdal melalui presentasi saya. Sebentar saya coba share screen dulu ya. Silakan Pak Bantol. Ya. Apakah sudah bisa dilihat di layar? Sudah. Ya. Baik. Jadi sesuai dengan judul dari talk show kita hari ini, yaitu mengenai penguatan produk halal dan tren halal lifestyle di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan juga, mungkin juga para hadirin sudah tahu mengenai PT Unilever Indonesia, dan mungkin juga di rumahnya sudah ada produk-produk Unilever Indonesia yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Unilever Indonesia itu sudah hampir sembilan dekade berada di Indonesia dan menedikasikan diri untuk memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia melalui empat-empat merek yang kita miliki dan juga ribuan unit produk atau SKU. hasil dari kerja keras 5.400 karyawan kita yang berasal dari dan berada di seluruh Indonesia. Nah, produk Unilever Indonesia ini bisa ditemukan di lebih dari 1 juta toko di seluruh Indonesia dan juga di setiap rumah tangga di Indonesia paling tidak menggunakan satu produk dari Unilever Indonesia. Unilever Indonesia juga percaya bahwa prinsip keberlanjutan adalah bagian penting dari bisnis Unilever Indonesia juga percaya akan pentingnya purpose atau tujuan dan ini diintegrasikan ke dalam company strategi yang dibangun atas tiga pilar yaitu brand with purpose growth companies with purpose less and people with purpose thrive. dan ini beberapa merek dari Unilever Indonesia yang mungkin hadirin juga sudah tahu dan aware jadi ada merek Sunsilk yang sekarang juga diperluas untuk memenuhi kemungkinan yang berhijab melalui Sunsilk Hijab begitu juga Lifebuoy memenuhi kebutuhan muslim lewat varian Kasturi dan Hania Batu Saudah kemudian ada juga Pepsoden yang baru saja meluncurkan Pepsoden Siwak kemudian ada juga merek-merek yang dikhususkan untuk konsumen muslim seperti Namira dan Sahaja dan juga masih ada beberapa nama besar lain seperti Wall, Sariwangi, Bango, Roiko, Sunlight, Motor, Rinso, Reksona untuk menyebut beberapa saja dari merek-merek dari Unilever Indonesia. kemudian kita sekarang bicara mengenai konsumen Indonesia jadi kalau kita lihat Indonesia memang memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar yang harus dijarisbawahi adalah bahwa Indonesia bukan merupakan negara muslim ataupun berdasarkan hukum Islam karena di Indonesia juga diakui keberadaan agama-agama yang lain sehingga ada heterogenitas yang tercipta dalam kebersamaan dengan agama-agama lain tersebut. lalu di dalam konsumen muslim Indonesia itu sendiri juga memang unik karena berdasarkan dari sejarah bagaimana Islam itu masuk Indonesia bagaimana perkembangannya, bagaimana perkembangan dalam hal politik dan demokrasi itu ada spektrum perilaku yang mengemuka di dalamnya sebagai hasil interaksi antara nilai-nilai agama dan budaya. nanti kita akan bahas lebih detail. Nah nanti jadi makanya memang penting kiranya dukungan dari badan-badan pemerintah pengambil keputusan untuk membantu memudahkan muslim Indonesia dalam menyaring dan menentukan dan memilih sehingga akhirnya dapat menggunakan dan mengkonsumsi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dipercaya oleh muslim di Indonesia. dan undalai luar Indonesia juga turut mendukung badan-badan pemerintah tersebut. Hal ini juga diperkuat kalau kita lihat dalam satu atau dua dekade terakhir. Kalau kita kembali ke awal 90-an misalnya, gambar yang Anda lihat di sini bisa jadi berbalik situasinya. dimana mungkin yang menggunakan hijab jumlahnya masih sedikit. Sedangkan kalau kita lihat sekarang di mana-mana itu bisa dengan mudah ditemukan. Meskipun hijab bukanlah satu-satunya cara untuk mengekspresikan atau memaknai identitas keagamaan dari masyarakat konsumen muslim Indonesia, tapi ini bisa menjadi indikasi tentang bagaimana semakin banyak masyarakat yang ingin menjalankan kehidupan keagamaan yang lebih dan dengan terbuka menunjukkannya kepada hal layak luas. Ini salah satu dampak juga dari zaman reformasi yang membuka kunci kebebasan berekspresi termasuk dalam hal nilai dan simbol beragama. Dan juga kita lihat baik kategori maupun industri itu juga bergerak aktif untuk mendukung dengan menyediakan produk dan jasa yang sejalan dengan hal ini. Kemudian ada lagi tren yang mengemuka belakangan yang biasa disebut dengan hijrah, yang dimaknai dengan perubahan ke arah yang lebih baik, yang juga diendorse oleh banyak pabrik figur di Indonesia. Dalam memaknai halal, sebetulnya itu juga kita pick up ketika kita berbincang-bincang dengan berbagai konsumen di Indonesia, dan kita bisa lihat adanya keberagaman dalam menyikapi hal tersebut. Misalnya ada pelompok yang melihat atau beranggapan bahwa segala sesuatu, apakah itu produk atau jasa yang sudah ada di pasaran di Indonesia, pasti sudah halal atau sudah bersertifikasi halal. Karena kalau tidak mana mungkin bisa ada di pasaran. Kemudian ada juga yang memastikan bahwa paling tidak untuk yang saya makan dan minum harus halal. Tapi mungkin untuk kategori produk yang lain tidak terlalu berusaha mencari atau memastikan hal tersebut. Dan kelompok yang terakhir yang benar-benar memastikan bahwa apapun produk atau jasa yang mereka makan, mereka minum, gunakan sehari-hari, itu haruslah halal dan bersertifikasi halal, dan benar-benar jelas baik dari bahannya, proses pembuatan, sampai dengan hasilnya. Jadi dengan bertumbuhnya perilaku konsumen ini dan memahami benang merah atas kebutuhan dan penerimaan akan halal produk dan servisasi tidak dilakukan lagi. Bahwa halal itu tidak lagi menjadi sekedar hygiene factor atau faktor yang harus. Bahkan bisa menjadi pembeda bahwa antara satu produk dengan produk lain ketika konsumen memilih untuk mereka gunakan. Sekali lagi, penting bagi Badan Pengatur Kebijakan untuk menyediakan kejelasan dan nyeminan produk halal sebagai syarat untuk memudahkan dan menenangkan konsumen ketika memilih Irak misalnya. Dan juga bagi para produsen untuk mematuhi dan mengedepankan unsur halal dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, seperti yang Unilever Indonesia dukung dan lakukan. Jadi kalau kita lihat bagaimana Unilever Indonesia menyikapi hal ini, Unilever Indonesia menjadi salah satu perusahaan FMCG, sejumlah perusahaan FMCG pertama yang pabriknya mendapatkan sertifikasi halal MUI pada tahun 1994. Jadi sudah sejak 1994 dan sejak saat itu Unilever Indonesia menerapkan sistem jaminan halal dari LTPOM MUI pada seluruh pabrik kami secara bertahap. Dan ini menjadi bukti kepatuhan Unilever Indonesia untuk mengedepankan unsur halal secara menyeluruh. Jadi Unilever Indonesia memastikan bahwa seluruh pabrik lokal dan produk yang diproduksi di Indonesia, mulai dari formula bahan baku, proses produksi dan fasilitas, hingga proses distribusi dan juga merek-merek yang berada di bawahnya, seluruhnya memenuhi ketentuan halal yang ditetapkan oleh LTPOM MUI. Alhamdulillah semua pabrik kami dan bereng yang diproduksi di pabrik di Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi halal. Dan ini merupakan perwujudan komitmen kami untuk bisa memberikan pilihan kepada konsumen muslim di Indonesia akan produk yang berkualitas, yang tidak hanya berkualitas tapi juga memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi untuk memperkuat pesan tersebut, Unilever mewujudkan komitmen jangka panjang tentang halal agar konsumen dapat menggunakan produk kami dengan rasa tenang dan nyaman. Melalui merek-merek kami, kami juga meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim dan mengusung nilai-nilai yang sejalan dengan nilai konsumen muslim. Baik dari merek yang sudah lama ada di pasar seperti Lightboy, meluncurkan varian Kasturi dan juga Haniha Batu Sauda untuk konsumen yang mencari manfaat dari kandungan tersebut, dan juga peluncuran merek baru seperti Sahaja yang mengakar dalam nilai-nilai Islam dengan adanya porsi dari penjualan yang akan dialokasikan untuk donasi bekerjasama dengan Dompet 2 Aqua. Ini saya akan mainkan iklannya. Mama, ketika beribadah hati kita harus bersihkan ya. Iya, baiknya badan juga bersih dari kuman. Pakai Lightboy Haniha Batu Sauda baru. Lightboy 10 kali melindungi dari kuman. Dan juga satu lagi dari Sahaja. Dengan nawah itu, pekerjaan sehari-hari dari tanganku menjadi dibadah. Karena rumahku adalah surgaku. Jadikan tujuan kita lebih bermakna dengan nawah itu sahaja. Ya, mungkin hadirin juga sudah pernah melihatnya di televisi, tapi sekiranya ini bisa mengingatkan kembali dan juga sebagai perubahan komitmen Unilever Indonesia dalam ikut mendukung halal trend lifestyle ini. Dan selain itu juga, kegiatan lain yang dilakukan dari Unilever Indonesia juga bagaimana kita mengaktifkan pesan trend. Jadi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, nutrisi, lingkungan, dan juga penyadaran mengenai program Waste Bank. Dan ini dilakukan melalui penyampaian materi tentang perilaku bersih dan sehat, peningkatan kepercayaan diri siswa dan siswi, terutama ketika mereka memasuki masa pubertas. Kemudian juga memukuk kebiasaan untuk memilah dan mengutilize sampah, sekaligus menjadi agen perubahan perilaku terhadap lingkungan di pesan trend. Dan ini yang tadi saya sampaikan mengenai Waste Management di pesan trend. Ini sudah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. Lalu juga ada Gerakan Masjid Bersih, bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia. Ini sudah dimulai sejak tahun 2017, dan pada 2020 program yang tujuannya untuk mendukung kebersihan di lingkungan masjid telah menjangkau lebih dari status ribu masjid di Indonesia. Dan tambahannya lagi, Unilever saat ini juga sudah berpartner dengan toko-toko yang berlokasi di pesan trend dan sekitarnya, di mana kami bekerjasama dengan Bank Syariah untuk mendesain program pembiayaan mikro untuk membantu toko-toko ini. Dan hingga akhir tahun 2020 ditargetkan untuk menambah sehingga total akan ada 1.500 toko. Dan juga ada lagi program yang lain, Unilever for Indonesia yang akan mencakup 150 ribu UMKM, unit usaha mikro kecil dan menengah, di mana juga kami akan membantu dari skema pembiayaan mikro syariah untuk UMKM-UMKM tersebut dalam rangka menunjang penerapan ekosistem finansial yang saya rasa juga sejalan dengan apa yang di-drive oleh KNKS dan pemerintah. Sekian dari saya, Pak Afdal. Terima kasih, Pak Banto. Ini komprehensif sekali. Ternyata Unilever sudah begitu banyak memberikan produksi terhadap produk-produk halal dan melihat halal itu sebagai bagian yang sangat penting untuk konsumer Indonesia. Nah, saya ingin share kembali apa yang polling kita tadi sudah kita berikan, ingin memberikan, melihatkan kepada kita semua bagaimana insight yang ada di para hadirin yang menghadiri talk show kita hari ini. Jadi kalau kita lihat dari jawaban yang sudah masuk ke kita, makanan minuman itu semua menyatakan setuju bahwa makanan minuman itu harus halal sebelum mereka mengkonsumsi. Dan ternyata pilihan berikutnya itu jatuh pada lipstick dan produk kosmetik. Jadi mungkin ini tidak jauh dari apa yang ada di dekat mulut dan mungkin wajah juga. Dan kemudian odol dan singkat gigi itu rating yang berikutnya. Kemudian sabun mandi dan peralatannya dan parfum juga mendapat porsi yang cukup besar. Nah, yang menarik ini Pak Banto, kalau kita lihat dari respon dari para audiens ini, lebih semuanya 50% menyatakan bahwa yang akan mereka beli ini, mereka mensyaratkan sebagai produk halal. Ini dari Unilever sendiri melihat apakah inklusifitas dari produk, kalau seandainya dia sudah bersertifikat halal, ini bisa terbuka untuk dipakai untuk seluruh masyarakat. Bagaimana Pak Banto melihatnya? Jadi sebetulnya ini menarik juga melihat polling ini. Ini juga tadi merefleksikan hasil bincang-bincang kami. Memang kalau dilihat tadi ada kelompok yang memang melihat, mengutamakan makanan dan minuman terlebih dahulu. Tapi juga ini merefleksikan hasil itu juga bahwa mulai banyak juga yang melihat pentingnya halal untuk produk-produk selain yang dimakan dan diminum, tapi juga yang dipakai di tubuh. Jadi, pertanyaan dari Pak Afdal, sebetulnya penerapan jaminan halal pada pabrik kami, pada produk-produk kami, itu seharusnya dapat memberikan pilihan yang aman dan nyaman, tidak hanya kepada konsumen muslim, tapi juga tetap inklusif untuk konsumen kita yang berada di luar muslim. Karena pada dasarnya produk-produk halal itu adalah produk yang juga berkualitas, produk yang bersih, produk yang diproduksi dari bahan-bahan yang baik. Jadi, pada akhirnya tentunya ini juga akan menjadi produk yang dipilih atau digunakan oleh konsumen di luar muslim. Mungkin kalau saya share pengalaman pribadi juga bahwa di negara-negara tetangga, mungkin Pak Prof Irwandi nanti bisa bantu menambahkan seperti di Malaysia, misalnya justru produk halal itu mendapatkan persepsi yang baik, bahkan di luar dari misarakat konsumen muslim di sana. dan ini juga yang saya rasa terjadi di Indonesia. Karena pada intinya sebetulnya produk yang halal itu juga memastikan bahwa produknya berasal dari bahan-bahan yang berkualitas baik, prosesnya baik, dan juga berkualitas sehingga bisa digunakan untuk semua. Itu Pak Afbel. Terima kasih, Pak Banto. Jadi, mungkin saya bisa ulang kembali tadi yang penting bahwa ternyata halal itu bukan hanya halal, tapi dia sehat, higienis, dan dia baik. Alhamdulillah bisa dikonsumsi untuk semua ya, untuk semua masyarakat tanpa memandang dia pemeluk agama mana-mana gitu ya. Oke, saya akan beralih ke Prof. Irwandi Jaswir. Tadi kita bicara dengan Pak Banto Twiseno mengenai halal lifestyle ya Prof ya. Halal lifestyle yang berkembang ini tentunya masyarakat melihat sesuatu produk itu, keinginannya mendapatkan produk halal, tentu tidak hanya karena memang dari tuntunan dari syariah yang mereka anut begitu ya. Tapi proses ini juga harus dibarengi dengan kemampuan, pengetahuan terutama, oleh masyarakat melihat bagaimana ingredients-ingredients yang ada di dalam produk yang mereka beli. Nah, sejauh mana nih, mungkin Prof. Irwandi bisa sharing kepada kita, pemahaman masyarakat sebenarnya sudah sejauh apa sih, kurang lebih mengenai ingredients mana yang halal, dan kemudian apa sih critical point yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat mereka ingin mengkonsumsi atau membeli suatu produk halal. Bagaimana nih Prof. Irwandi? Silahkan. Ya, terima kasih Pak Udal. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Vence juga. Terima kasih Pak sudah diundang ke KNKS dan Pak Banto dari Unilever. Menarik sekali saya mengikuti menyimak tadi apa yang dipaparkan Pak Vence dari produk-produk Unilever. Dan tentu saja pertanyaan Pak Udal, apakah sejauh mana literasi atau pengetahuan konsumen terhadap bahan-bahan ingredients yang bukan hanya untuk produk pangan, tapi juga produk-produk yang lain, cosmetic, personal care, pharmaceutical, dan sebagainya. Kita harus akui bahwa pada awalnya konsep halal orang lebih melihat dari perspektif agama. Ya, Pak Udal. Jadi mungkin kalau kita bisa merujuk kembali dalam surah Al-Baqarah itu, Ya, Yuhannas, Hulu Mimma Fil Ar-Hala Lam Taiban. Jadi, pakailah atau makanlah apa-apa, konsumsi lah, apa-apa yang ada atas muka bumi itu yang halal dan baik. Jadi, konsep halal tidak mungkin lepas dari Taiban. Jadi, amat sangat rasional sekali ketika orang memilih produk halal sebagai sebuah gaya hidup. Karena di situ ada cerminan Taibannya. Pengertian Taiban secara umum diartikan sebagai produk itu berkualitas. Atau dalam terjemahan agama adalah terima Al-Quran biasa sebut baik. Bahasa Inggrisnya wholesome. Tapi ada aspek-aspek lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, bahwa pengertian Taiban ini bisa berproses. Artinya bukan hanya sekedar baik, bersih. Dulu orang melihat bersih, tidak ada efek samping misalnya. Tapi juga mungkin dengan perkembangan ilmu pengetahuan bisa diartikan sebagai kalau makanan dia mungkin yang dietnya seimbang. Jadi, di situ itu tidak artinya tidak terlalu banyak lemah jenuhnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi, agama itu sudah memberi panduan sejak dahulu. Lalu pertanyaannya apakah sejauh mana pengertian pemahaman masyarakat? Ini tergantung masyarakatnya juga Pak Abdal. Karena itu lifestyle, kalau kita lihat halal lifestyle, itu bukan hanya di monopoli oleh negara-negara Islam. Jadi, betul sekali tadi Pak Banto bilang bagaimana di Malaysia. Di Malaysia kalau lihat muslimnya, itu kan hanya berapa ya? Mungkin nggak sampai 60 persen ya? 55-58 persen kalau nggak salah. Tapi jumlah produk yang bersertifikasi halal di Malaysia ini jauh lebih banyak dibanding banyak negara-negara Muslim. Artinya apa? Kesadaran halal itu yang sudah ada. Jadi, halal awareness itu merupakan salah satu kunci, bukan hanya untuk negara kalau ingin menjadi pusat halal dunia, tapi juga banyak untuk perusahaan-perusahaan ya. Karena semuanya itu berawal, bermula dari halal awareness. Jadi, halal awareness inilah yang berbeda-beda di setiap negara. Kembali ke pertanyaan Pak Abdal, bagaimana di Indonesia? Kita bisa lihat, mungkin saya tidak punya data yang lengkap, bagaimana halal awareness di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia sangat bagus, kita pernah punya kajian bahwa setiap kita waktu itu pernah buat survei, apa yang mau di label, kalau kita melihat label, mana yang Anda pilih terlebih dahulu. Yang pertama itu logo halal kalau di Malaysia. Baru kemudian misalnya komposisi nutrisinya, baru pilihannya harga dan segala macam. Tapi halal logo itu nomor satu itu hampir 80-90 persen, termasuk orang-orang non-Muslim milih seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kesadaran halal itu sangat mainkan peranan. Yang kedua, kemajuan suatu negara juga mainkan peranan. Karena ini berkaitan dengan literasi. Kita tidak bisa sebutkan orang-orang desa, kita bicara tentang pandangan protein misalnya, asam amino. Itu kan terlalu ingin mereka, mana yang tidak halal. Tapi ini harus, kalau Indonesia ingin menjadi pusat halal dunia, ini halal awareness masyarakat memang harus ditingkatkan. Apapun, by group, by group. Ini tugas-tugas berat stakeholders, pembuat kebijakan. Ini harus membangkitkan halal awareness. Karena kalau sangat-sangat susah kalau kita ingin membangun Indonesia halal, tapi masyarakatnya tidak punya fondasi pengetahuan yang mencukupi, literasi yang mencukupi. Menurut saya demikian ya, Pak Abdel. Terima kasih, Prof. Irwandi. Menarik ya, bahwa ternyata literasi awareness itu tidak mungkin timbul begitu saja. Jadi memang harus kita pupuk secara terus menerus dan kita kenalkan lebih dalam lagi. Dan juga tentu pengetahuan kepada masyarakat. Harus tetap kita berikan bagaimana cara mereka memilih produk-produk halal diantara yang akan mereka konsumsi. Karena bisa jadi pada saat masyarakat konsumen datang ke supermarket, begitu menemukan suatu produk, mereka lihat, oh ini produk ada bahasa Arabnya. Apakah itu sudah langsung menyatakan bahwa produk itu halal? Belum tentu mungkin ya, Prof. Jadi memang bisa jadi produk itu tadinya akan dipasarkan ke wilayah Timur Tengah yang memang mereka berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih lanjut nih, Prof. Bagaimana sebenarnya menentukan atau proses bagaimana penentuan kehalalan suatu produk tersebut? Apa yang menjadi percayaan-percayaan Prof. Wandi untuk menentukan kehalalan suatu produk? Mungkin Prof. Wandi bisa sedikit jawabkan. Mungkin bisa kalau diizinkan saya ingin share satu dua slide untuk menjelaskan. Mungkin sudah terlihat ya. Sudah terlihat slide-nya. Oke, berkaitan dengan penentuan halal tidaknya suatu produk. Pertama, kita tahu bahwa baik untuk tupangan, baik untuk produk kesehatan, personal cash, kosmetik, dan sebagainya, yang tiga poin ini sama, lebih kurang. Pertama, raw materials-nya. Yang kedua, cara memprosesnya. Jadi dua ini. Lalu dilengkapi dengan autentikasi cara menentukannya. Ini bisa jadi oleh perusahaan itu sendiri atau oleh lembaga lain. Misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan bahkan kepolisian barangkali kalau ada untuk menindak sesuatu barang-barang yang palsu dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu konsepnya jelas. Konsepnya jelas itu dari A sampai Z, dari from farm to plate. Katanya, jadi halalnya itu memang harus 100%. Jadi halal itu tidak main-main. Pilihannya cuma satu. Ya atau tidak? Tidak ada yang 50%, 60% halal tidak ada. Dan kita tahu bahwa dalam rantai halal supply chain yang panjang, dari sumbernya sampai ke meja makannya, ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan kita, karena saya misalnya backgroundnya di food science, di ilmu pangan, kita tahu bahwa di setelah tahapan ini ada kemungkinan untuk terkontaminasi. Jadi ada kemungkinan untuk terkontaminasi. Misalnya, pernah kita berkunjung ke sebuah pabrik jelatin, mereka satu bulan mengproduksi jelatin halal dari sapi, bulan berikutnya jelatin halal dari babi. Ini di Eropa ini yang terjadi. Karena mereka ada permintaan untuk jelatin halal, jadi mereka alternat. Jadi satu bulan ini, berikutnya-berikutnya, pakai peralatannya sama. Jadi ini pernah terjadi. Kemudian juga di bahan ingredient dan additive misalnya, ini critical point-nya, misalnya produk-produk turunan babi. Produk turunan babi ini untuk jelatin misalnya itu 65% jelatin di dunia, yang ada di pasaran dunia ini, diturunkan dari kulit atau peluang babi. Nah, kemudian jelatin yang lain misalnya 30% yang lain itu dari jelatin yang halal, tapi penyembelihannya dipertanyakan. Nah, ini juga jatuhnya meragukan. Sehingga yang betul-betul halal itu barangkali 7-10% saja. Ini salah satu contoh. Belum lagi kita bicara tentang enzimnya, pepsinnya bagaimana, rennetnya bagaimana, emulsifiernya bagaimana, karena kebanyakan emulsifier di ekstrak dari lemak. Dan lemak yang murah itu kalau di luar negeri itu ya lemaknya dari babi misalnya. Belum lagi intoxikan yang lain. Produk-produk GMO bagaimana medianya, untuk pertumbuhan mikroba dan segala macam. Jadi inilah titik-titik kritis. Dan di sini juga, kalau kita melihat ini sepertinya seperti sebuah sesuatu yang sulit dimengerti oleh orang-orang umum. Tapi makanya di sini yang penting itu sertifikasi tadi ya Pak Abdal. Jadi sertifikasi itu akan membantu konsumen untuk memilih produk yang halal. Karena mereka tidak akan mungkin mengerti semua. Kecuali mereka yang berada di bidang ini. Dan kalaupun berada di bidang ini, kadang-kadang ada yang harus dibuktikan di laboratorium untuk memastikan produk-produk tersebut halal atau tidaknya. Jadi di sini makanya peranan untuk membangun industri halal ini memang harus semua pihak ini harus bekerjasama. Jadi ada yang mengurusi sertifikasinya, ada yang mengurusi pembangunannya, ada yang memberi edukasi ke masyarakatnya dan sebagainya. Ini memang tidak mudah ya Pak Abdal. Kalau untuk penentuan, kritik-kritik-kritik ini tidak mudah. Tapi ada satu hal barangkali yang menjadi tren di dunia sekarang, ini ada yang disebut dengan halal traceability. Halal traceability dalam arti kita mencoba merunut, mentelusuri lagi produk itu bagaimana dalam halal supply chain-nya. Beberapa negara seperti di Thailand misalnya, itu mereka sudah mulai di bawah riset center di Chualongko University itu sudah dibentuk namanya halal traceability process, itu produk-produk Thailand. Dan karena kita tahu bahwa Thailand walaupun hanya 5% Muslim, tapi mereka kitchen of the world, mereka menjadi pusat produk-produk halal khususnya makanan. Di Singapura, saya juga pernah tahu ada teman yang di situ mengembangkan untuk slot house-nya juga pakai traceability seperti itu. Apalagi sekarang kan trennya itu pemakaian augmented AI, kemudian augmented technology, AI, big data, blockchain, dan sebagainya, ini semua bisa dimanfaatkan untuk traceability tadi. Jadi mudah-mudahan kalau ada traceability, keyakinan kita untuk menelusuri titik-titik kritis dalam halal supply chain ini lebih mudah dan lebih terjamin kehalalannya. Mungkin itu saja dulu, Pak. Terima kasih, Prof. Irwandi. Ternyata luas sekali ya Prof. Luas sekali dan besar sekali dan sangat komprehensif bagaimana halal ini diterapkan di dalam industri. Baik tadi critical point-nya, kemudian traceability dan segala macam. Nah, tadi Prof. Irwandi menyampaikan bahwa semua ini tentu kan harus diterapkan. Dan halal dalam hal ini adalah zero tolerance ya Prof ya. Dia baru bisa dianggap halal certified kalau seandainya memang sudah memenuhi, tidak ada titik kritis yang dilanggarkan begitu. Nah, saya ingin beralih ke Pak Banto Twiseno. Tadi disebutkan bahwa Unilever sudah menerapkan proses sertifikasi halal kepada pabrik-pabrik Unilever yang sudah ada di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana Unilever bisa menjaga keberlangsungan proses halal ini mungkin dari supplier juga ya Pak Banto ya. Karena tentu pabrik-pabrik Unilever di Indonesia ini juga mengambil resource material sebagian besar mungkin dari luar negeri, ada juga sebagian besar dari dalam negeri, dan harapan kita ke depan makin lama mungkin semakin banyak konten dalam negerinya. Dan itu bisa datang dari industri menengah, industri besar, ataupun industri kecil bahkan UMKM yang ada di Indonesia. Jadi, kita ingin tahu nih dari Pak Banto bagaimana Unilever bisa menjaga proses halal ini memang bisa diterapkan dengan baik dari sisi ingredients-ingredients yang diambil dari lokal-lokal supplier UMKM Indonesia terutama Pak Banto. Ya, terima kasih Pak Abdal. Sebelumnya saya juga mau menambahkan tadi yang dari Pak Profesor Iwandi mengenai pentingnya edukasi literasi tentang halal. Karena ini juga sejalan dengan yang saya share tadi dari tiga kelompok besar konsumen muslim Indonesia bagaimana mereka memandang halal, itu memang yang pertama adalah yang melihat bahwa produk-produk yang ada di negara yang mayoritas muslim sudah pasti halal. Jadi, itu mindset yang baik desain, tanpa berarti bahwa mereka benar-benar memahaminya. Jadi, itu semacam kayak, oh ya pasti, udah pastilah. Tapi, apakah mereka benar-benar memahami, itu saya rasa satu hal yang berbeda. Jadi, memang sekali lagi pentingnya literasi tentang halal, apa yang dimaksud, dan proses seperti apa itu juga penting untuk terus dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga pemahaman mereka pun juga bertambah. Dan mereka akan masuk misalnya ke kelompok yang kedua dan ketiga tadi misalnya, yang sudah lebih paham dan mungkin juga bergerak dari yang melihat. Dalam konteks makanan minuman dan juga pada akhirnya untuk ke produk-produk kategori yang lain. Dalam kaitannya dengan Unilever sendiri tentunya, dari sisi implementasi halal, tadi juga disampaikan dari chartnya Prof. Iwandi adalah dari end-to-end ya. Jadi, bahkan dari raw material, prosesnya, sampai proses distribusinya. Itu pastinya Unilever Indonesia juga sudah memastikan sesuai dengan panduan halal yang diterapkan oleh LPPOM MUI, sehingga kita mendapatkan sistem jaminan halal yang tadi kita sampaikan. Dan kemudian dari sisi pembelian raw material misalnya, dan juga penunjang produksi lainnya, kita juga sudah menggunakan our own Unilever Sustainable Agricultural Code. Itu yang intinya memastikan bahwa agriculture produk yang kita beli, misalnya kedelai hitam, kelapa sawit, itu mengikuti kaedah ramah lingkungan dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pemilihan partner sendiri, kami juga memiliki yang kita sebut Responsible Business Partner Policy, yang memastikan bahwa partner-partner kami mengikuti kaedah-kaedah good corporate governance, diaplikasikan dengan baik. Kemudian dari sisi PT Unilever Indonesia sendiri sebagai emiten dengan kode UNVR, itu sudah terdaftar dalam indeks saham syariah Indonesia sejak tahun 2007. Jadi yang mau saya sampaikan adalah pada intinya ketika kami memiliki atau sudah mendapatkan sertifikasi halal, itu bukan hanya sekedar mengejar sertifikasi saja. Tapi kita juga memastikan bahwa nilai-nilai, kalau kita pinjam misalnya istilah hablumina nas dengan manusia, dan hablumina alam dengan alam dan lingkungan, itu juga terintegrasi ke dalam bisnis proses dan cara kerja kita dalam menghasilkan produk yang terpilih dan aman untuk konsumen. Dan dalam kaitannya dengan supplier tentunya, misalnya kalau kita kembali kepada tadi, bagaimana kita mensourcing agricultural source kita, seperti misalnya kedalai hitam dan coconut sugar itu kita sudah supply dari lokal dalam pembuatan produk-produk kita, misalnya BAMO, dan juga kalau kita lihat dari sisi global Unilever sendiri, misalnya bagaimana mereka mensource palm oil itu juga berasal dari Indonesia. Jadi saya rasa itu Pak Abdul yang kita bisa sampaikan, bagaimana Unilever Indonesia itu melihat dan menerapkan sertifikasi halal, dan juga bahkan mengekstensifikasikannya ke dalam proses, baik proses pengadaan produk, proses produksi, dan juga bahkan bagaimana kita sudah masuk dalam indeks saham syariah. Jadi itu kira-kira, Pak Afdal jawabannya. Terima kasih, Pak Banto. Saya rasa komprehensif sekali ya. Saya tadi tertarik melihat bahwa ada yang disebut dengan Unilever Sustainability Agriculture Code, di mana halal bisa menjadi bagian penting di dalam pemilihan sources material untuk produk-produk Unilever. Nah ini menarik, sehingga nanti mungkin kita harapkan para supplier di Indonesia yang mampu membuat produk ingredients raw material ini sudah halal certified nantinya yang bisa dipakai oleh Unilever. Nah Bapak Ibu semuanya, mungkin saya ingin mengajak kita untuk lebih berinteraksi, lebih dalam lagi untuk melihat sebenarnya bagaimana pemahaman kita semua terhadap halal lifestyle. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai banyak hal dan juga sudah membahas halal lifestyle. Saya ingin share kembali mengenai pooling. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Apakah sudah kelihatan? Jadi ini bisa dijawab, boleh jawabannya lebih dari satu. Produk manakah diantara di bawah ini yang termasuk produk halal lifestyle. Jadi kita ingin melihat respon dari para pesertani. Apakah produk keuangan, kecantikan, kesehatan, wisata, hiburan, produk digital, produk vision, yang termasuk dalam halal lifestyle yang mana. Atau salah satu, bisa semua, atau mungkin beberapa diantaranya. Jadi bisa di-scan lagi QR-nya untuk bisa dilihat dan juga di situ ada apa namanya, question number yang bisa di-link untuk dijawab. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk bisa meng-capture. Bapak Ibu semua, silakan. Oke, saya akan lanjut bertanya kepada Prof. Irwandi. Tadi Prof. Irwandi sudah menjelaskan mengenai halal lifestyle dan critical point dari produk-produk halal. Mungkin pertanyaannya, semua ini kan tidak terjadi demikian mudahnya. Perlu ada research yang dilakukan untuk mengembangkan ingredients-ingredients yang halal dan juga ada research-research yang lain. Bagaimana mungkin Prof. Irwandi bisa sharing kepada kita semua? Penelitian-penelitian seperti apa atau mungkin ingredients-ingredients seperti apa yang menarik untuk diteliti lebih dalam? Karena keterbatasan produk halal di ingredient tersebut. Jadi fungsi research terhadap halal ini sudah semakin dalam dan sejauh apa kira-kira? Mungkin Prof. Irwandi bisa berikan gambaran kepada kita semua. Silakan Prof. Terima kasih pertanyaannya, Pak Abdal. Bicara tentang riset, kita harus mengakui bahwa Indonesia, kita itu masih banyak lagi yang harus kita lakukan, Pak Abdal. Kalau kita balik ke judul talk show hari ini, Indonesia Pusat Halal Dunia, karena untuk meraih impian menjadi pusat halal dunia, research and development itu harus kuat. Kalau kita masih tidak kuat di bidang research inovasi, ini mungkin akan susah kita untuk mencapai target tadi. kalaupun tercapai, susah untuk mempertahankannya. Jadi sustainability itu harus dipertahankan melalui salah satunya research and development inovasi dan sebagainya. Ini pengalaman kami di Malaysia, Pak. Selama pernah jadi tiga tahun, saya pernah tiga tahun menjadi direktur di International Institute for Halal Research, dan pernah tiga tahun menjadi wakil dekan di Putih Din di situ. Kebanyakan yang datang ke kita, ini biasanya setiap minggu itu ada dua tiga delegasi yang datang ke situ kami untuk menjadi partner. itu biasanya malah dari negara-negara yang non-muslim, atau negara-negara yang muslim minority, misalnya dari Rusia, dari Korea, dari Jepang. Justru negara-negara itu yang datang ke kita untuk menjadikan kita partner mereka dengan inovasi-inovasi di bidang halal. Inovasi-inovasi di bidang halal. Bahkan pernah ya suatu kali itu dari Korea, itu pernah nih yang saya selalu sampaikan, kalau sebagi ini bagaimana orang Korea melihatnya, pernah sekali mereka datang itu bawa tanah dalam kotanya, minta disertifikat halal itu tanahnya. Waktu itu kita bilang ini nggak perlu disertifikat, karena tanah emang naturalnya emang nggak perlu disertifikat. Terus dia bilang inilah tanah yang kami pakai untuk nanam ginseng, dan seumur-umur itu belum pernah sekalipun babi melintas di atasnya. Jadi pemahaman orang Korea itu sudah sedemikian. Negara-negara yang datang ke kita ini, kalau kita lihat profil negaranya mah negara-negara yang kuat di bidang inovasi. Jadi industri halal dengan inovasi ini memang nggak bisa lepas. Jadi inovasi harus kita perkuat. Lalu bidang-bidang apa? Bidang-bidang apa yang harus ini? Jadi ini tergantung dalam industri halal sekarang. Kalau kita lihat Indonesia, yang menjadi permasalahan itu adalah raw material dengan memproses. Karena kita dari segi raw material mungkin nanti Pak Bante bisa membentulkan kalau ada kesalahan, raw material ini kita masih impor cukup banyak. Misalnya gelatin, kita itu masih impor ratusan ribu ton retin halal per tahun. Kami pernah membuat kajian baru-baru ini, ini ingredient-ingredient apa di Indonesia yang masih impor cukup banyak, tapi sebenarnya di Indonesia itu cukup punya potensi. misalnya gelatin, kita pernah survei, surveinya baru-baru ini saja. Flavers, kita punya banyak jenis flavor yang bisa kita eksploitasi, kita eksplorasi lagi. Bahkan banyak negara-negara mengambil dari minyak, misalnya minyak asiri dan segala macam dari Indonesia. oleoresin, seasonings, enzim, food colorants, misalnya emulsifier, anti-forming agent, anti-caking, humectan, antioksidan, dan segala macam. Itu sebenarnya bahan-bahan yang banyak sekali di Indonesia. Karena Alhamdulillah Indonesia memang dianugerahkan sebagai sebuah bangsa yang punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Permasalahannya adalah kita tidak punya R&D yang kuat, yang bisa membawa bahan-bahan tadi ini menjadi sebuah produk yang bisa dikomersilkan atau belum. Jadi mungkin kalau tidak kurang tepat, tapi belum. Belum banyak. Jadi banyak sekali sumber-sumber kita ini yang masih belum terekspos, belum termanfaatkan dengan baik. Sumber rumput laut, misalnya. Itu kan banyak sumber-sumber minyak asiri, itu yang banyak dipakai sebagai flavor-flavor di Eropa. Kita masih banyak fokus ke produk-produk yang memang komoditi-komoditi yang memang besar seperti minyak sawit dan itu. Padahal kita punya banyak potensi-potensi yang lain. Potensi-potensi perikanan kita, sumber daya kelautan. Misalnya sekarang banyak produk yang tren, marine collagen, itu dari Taiwan, dari Jepang. Padahal itu kita banyak sekali, sumber daya laut kita itu tidak habis-habisnya. Cuma kita belum mengeksplor hal yang sedemikian. Yang topik sektor kedua yang juga kita harus akui, kita masih kurang itu adalah dari segi prosesing. Karena prosesing biasanya melibatkan kapital yang cukup besar. Jadi kita banyak sekali kenapa kita masih tergantung dengan negara-negara lain untuk jelatin misalnya. Karena mungkin kita belum punya sistem prosesnya yang optimum, yang hemat, yang efisien. Jadi kita tidak bisa memproduksi secara lokal. Jadi ini juga harus dikembangkan. Arah-arah penelitian itu harus ditujukan ke sana. Yang ketiga, sekarang satu lagi saya ingin share di sini, ada satu slide yang ingin saya tampilkan di sini. Silahkan Pak. Kita harus ikut tren. Ini topik apa yang bisa kita teliti misalnya? Kalau menurut saya harus lokal sukses Pak. Jadi seperti kata ini penerima Nobel Kimia 1999, kalau kita ngikutin apa yang orang Barat buat, kita akan tertinggal 20 tahun. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang hanya kita yang tahu, kita akan maju 20 tahun. Lebih kurang seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, Pak Udal, ini saya ambil dari apa yang menjadi tren sain dan teknologi ke depan. Ini diambil dari seberapa banyak patent dari International Patent Registration. Ini patent-patent yang sudah didaftarkan pada asal sekarang, dan akan menjadi tren. Jadi biasa tren teknologi itu ditentukan oleh patent-patent yang sudah didaftarkan dari sekarang. Banyak itu di kategori apa, dan ini teknologi akan berada di dunia 20-30 tahun ke depan. Kita lihat di sini hampir semua ini separohnya, barangkali terkait dengan IT. Misalnya di sini ada 4D printing, augmented analytics, blockchain, kemudian cyber security, 5G, 6G, blockchain. Ini industri halal juga tidak terlepas dari ini. Jadi kalau kita ingin membangun industri halal, apa permasalahannya, lalu inilah enablersnya. Jadi inilah teknologi-teknologi yang kita nggak boleh luput, kita nggak boleh melepaskan. Karena kalau kita tidak memasukkan teknologi ini, dalam arti 5 tahun kemudian kita tertinggal lagi. 5 tahun kita tertinggal lagi. Karena ini trennya. Dan tren ini tidak mungkin tidak terjadi. Emang ini berdasarkan apa-apa yang sudah ini sekarang. Dan ini memang kita sudah merasakan sekarang. Banyak sekali produk-produk itu berdasarkan pada teknologi-teknologi ini. Misalnya untuk marketing, misalnya industri halal itu kan yang top itu itu sekarang sudah digital marketing. Adanya pandemi COVID-19 misalnya, membuat orang tidak mau lagi datang ke restoran, tapi makanan yang datang ke kita. Jadi digital platform. Itu untuk industri halal itu harus diteliti juga, di riset juga. Dan sektor-sektor yang terkait dengan digital, itu juga sesuatu yang harus dikembangkan juga. Ini kalau menurut saya. Dan satu lagi yang terakhir adalah kita tertinggal, cukup tertinggal itu di device dan analytical method. Jadi harus ada lembaga-lembaga atau perguruan tinggi yang memfokuskan diri mengembangkan autentikasi ini. Jadi misalnya ketidakhalalan itu di dalam satu produk itu, metode-metodenya itu kan harus dikembangkan. Karena kebanyakan metode yang ada secara umum, itu tidak spesifik untuk pangan tidak halal. Jadi itu menentukan. Misalnya di sini ada sensor teknologi, kita harus bisa mengembangkan device yang seperti kita kembangkan, kami kembangkan di laboratorium kami. device yang bisa menentukan seberapa persen lag yang ada dalam suatu makanan. Sekarang ada satu profesor di Jepang, itu bisa menentukan ada DNA babi, tapi secara rapid pakai sensor. Sensor yang dikaitkan dengan DNA, DNA. Jadi ini sudah semakin hangi. Dan ini tren yang akan menurut saya akan tetap ke depan, paling tidak 20 tahun ke depan, akan memakai teknologi enabler seperti ini. Saya rasa itu saja ya Pak. Menarik sekali nih Prof. Rwandi. Jadi kalau sudah masuk ke device, bahkan juga identifikasi dari critical point tadi kontaminasi seberapa besar kalau kita makan suatu produk begitu ya. Jadi kalau seandainya saya membayangkan ada suatu tools kecil begitu yang kita bisa bawa kemana-mana, apalagi kalau misalnya kita lagi traveling ke negara-negara yang memang produk halalnya sangat terbatas begitu ya. Itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, tadi Prof. Rwandi menyinggung mengenai Indonesia sangat kaya sekali dengan resources, yang ingredients-nya mungkin belum tergarap dengan baik riset-researchnya. Nah ini kebetulan ada Pak Banto dari Unilever nih. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Banto, Sebenarnya untuk mengembangkan produk-produk Unilever ke depannya, itu kalau bisa diambil dari resources lokal begitu ya, kira-kira apa yang dibutuhkan dari Unilever nih bagi pemerintah? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Mungkin harapan Unilever pemerintah ini bisa memberikan apa, apakah polisi ataupun mungkin suatu ketentuan ataupun supporting seperti apa yang kira-kira bisa diharapkan oleh Unilever agar itu tadi, banyak produk-produk dan juga banyak proses yang bisa kita bangun lebih kuat lagi di Indonesia. Bagaimana ini Pak Banto? Silahkan. Ya, terima kasih Pak Afdal. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Afdal, saya mau meng-highlight dan mungkin menambahkan sedikit tadi yang mulai di-share oleh Prof. Irwandi. Yang pertama tentang kesiapan dari negara-negara tetangga kita dalam menyikapi tren halal lifestyle ini. Tadi Prof. Irwandi memberi contoh, dan saya juga mungkin share dari pengalaman pribadi saya, saya sempat tinggal di Thailand, yang tadi Prof. Irwandi mungkin muslimnya hanya 5%, tapi menjadi kitchen of the world. Dan dari sisi produk halal juga mereka, saya rasa sejauh ini masih lebih ke depan daripada kita. Dan ini juga terasakan waktu di sana, kalau kita datang ke supermarket misalnya, atau hypermarket, intinya toko-toko yang punya rak yang cukup besar. Karena konsumen itu memilih ketika di depan rak. Dan di sana dengan jelas bisa ditemukan dengan mudah yang namanya halal corner. Jadi itu juga satu hal yang menunjukkan bagaimana kesiapan dari negara-negara tetangga kita dalam menyikapi tren halal lifestyle ini. Kemudian yang kedua, kembali lagi dari sisi literasi. Tadi contoh yang Prof. Irwandi sampaikan juga, mengenai bagaimana orang Korea berusaha mensertifikasikan halal tanahnya. Ini juga perlu dikomunikasikan, meskipun pada dasarnya semakin kita memahami apa saja yang perlu atau dapat dimasukkan ke dalam kriteria produk-produk atau kategori-kategori apa saja yang harus halal. Dan apa saja yang mungkin tidak perlu. Jadi kita juga tidak over doing it dalam konteks halal itu sendiri. Jadi itu juga literasi itu juga kelihatannya juga perlu disampaikan kira-kira bagian-bagian mana saja. Dan tentunya kalau dari Unilever sendiri kita sudah pastikan tadi bahwa produk yang diproduksi di Indonesia apakah itu food, refreshment, beauty and personal care, dan home care itu halal. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Afdal tadi dan juga kaitannya dengan poin yang sudah disampaikan oleh Prof. Irwan Gises tujuh sekali mengenai R&D capability. Saya rasa di Indonesia banyak kita punya itu ada di universiti, ada juga di korporasi seperti Unilever Indonesia. Saya bisa pastikan teman-teman kita di sini juga memiliki know-how. Dan kita juga punya Prof. Irwandi misalnya yang sudah menjadi ahli alal internasional yang tentunya sudah siap berkontribusi di situ. Nah, yang mungkin dari pemerintah yang bisa melakukan untuk membantu adalah dalam hal untuk mendorong atau mengakselerasi pengembangan R&D tersebut adalah dalam mempermudah proses dan memberikan insentif bagi perusahaan yang ingin mengembangkan proses ini atau mengembangkan knowledge ini. Misalnya, memberikan kelonggaran untuk memasukkan atau mengimport barang yang membantu untuk memfasilitasi proses pengembangan R&D itu sendiri. Tadi Prof. Irwandi juga sampaikan bahwa kita masih ketinggalan di daerah itu. Dan akan membantu sekali apabila pemerintah memberikan insentif yang menarik dan juga dipermudah prosesnya untuk dapat memasukkan hardware atau mesin-mesin yang membantu fasilitas R&D tersebut. Kemudian, karena nantinya knowledge ini seandainya sudah bisa dilakukan dan kita sudah dapatkan, itu bisa menjadi suatu know-how yang bisa di ekspor ke negara lain. Jadi, itu akan menjadi strategi komunikasi pemerintah yang baik. Knowledge mengenai produk halal yang datang dari negara seperti Indonesia yang tidak hanya mayoritasnya muslim tapi juga heterogen dalam arti mengakui keberadaan agama-agama yang lain. Itu saya rasa akan menjadi strategi komunikasi yang cukup baik bagi pemerintah. Dan ini kita baru bicara knowledge, know-how, R&D. Bagaimana juga nanti produk-produk halal kita juga kedepannya bisa dipasarkan ke negara-negara lain dan juga terlebih lagi apabila sertifikasi halal kita yang di Indonesia itu juga bisa diterima di negara lain. Tentunya itu akan menjadi plus point dan baik bagi pemerintah Indonesia maupun juga untuk menarik perusahaan-perusahaan lain supaya juga ikut di dalam gerakan ini. Dan Unilever Indonesia, seperti yang sudah disampaikan, sudah aktif berpartisipasi dalam hal ini. Dan itu kiranya support yang kira-kira pemerintah bisa lakukan, Pak Afdal, untuk mengakselerasi hal ini. Terima kasih, Pak Banto. Jadi saya mencatat tadi bahwa Unilever punya keinginan untuk meresearch produk-produk halalnya di Indonesia, bahkan berharap research itu dibangun di Indonesia dan barang-barang modal permesinan dan segala macam itu agar pemerintah bisa mempermudah untuk bisa masuk dan kemudian di setup di Indonesia. Ini kita catat sekali, Pak Banto. Mudah-mudahan konkret nanti ke depan riset-riset tentang halal ini bisa kita kembangkan lebih kuat lagi di Indonesia. Dan tadi saya juga mencatat satu hal yang menarik adalah halal assurance system Indonesia harapannya semakin luas bisa dipakai tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Banyak negara lain yang mengadopt halal assurance system yang dimiliki oleh Indonesia. Saat ini yang kami ketahui sudah lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal internasional yang mengadopsi halal standard yang ada dari Indonesia. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik pada saat Unilever memproduksi produknya di Indonesia dan kemudian mengekspor ke luar negeri. Harapannya halal yang sudah disertifikasi di Indonesia itu mampu menembus pasar global dengan lebih baik lagi. Begitu ya, Pak Bantai. Oke. Terima kasih. Mungkin saya akan coba balik kembali kepada partisipan untuk men-share hasil pooling yang tadi mengenai halal lifestyle. kita akan perlihatkan bahwa produk-produk apa yang masuk dalam kategori halal lifestyle menurut para hadirin yang hadir baik di KNKS ataupun online. Jadi ini suatu hal yang sangat menarik. Ternyata produk kecantikan itu peringkat pertama. Kemudian produk kesehatan fashion. Ini tadi ada suatu hal bagaimana fashion ternyata juga bagian dari lifestyle. Karena fashion kalau kita sebutnya di KNKS itu modest fashion. Ini Pak Erwandi, Pak Banto, modest fashion ternyata penting juga. Dan mungkin yang kalau kita lihat di sini produk digital menjadi agak sedikit pilihannya menjadi bagian dari halal lifestyle. Nah ini kita melihat ini perlu kita dorong bahwa halal lifestyle bukan berarti mempergunakan produk-produk digital apakah gadget dan segala macam itu haruslah tentu juga menjadi bagian dari tren bagi para pelaku yang konsen terhadap halal. Jadi harapannya mungkin nanti aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai di bidang halal bisa dikembangkan digitalisasinya. Traceability tadi Pak Erwandi juga bicara mengenai traceability. Bisa digitalisasi itu lebih mudah lagi dilaksanakan oleh masyarakat melalui digitalisasi ini. Jadi kelihatan memang ini perlu kita dorong bahwa masyarakat melihat lifestyle itu tidak hanya dari materinya saja tapi juga bagaimana itu penggunaan dan dalam keterlibatan kehidupan sehari-hari. Jadi sangat menarik melihat dari respon para audiens kita. Nah saya mungkin ingin berinteraksi lebih dalam kepada para audiens kita untuk memberikan kesempatan. Tadi Panitia sudah mencoba meng-gather beberapa pertanyaan dari slido. Mungkin silahkan dimunculkan, boleh? Minta tolong di-share hasil slido dari Panitia. Oke ada beberapa pertanyaan, nanti kita bisa pilih ya. Nah ini menarik nih. Ada pertanyaan bagi Prof. Irwandi. Apakah semua produk yang berlabel vegan itu sudah pasti halal? Nah ini gimana nih Prof. Irwandi? Mungkin bisa langsung dijawab. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, dalam melihat sebuah produk itu halal apa tidak, selain raw materialnya, selain bahan bakunya, bahan tambahan dan ingredients yang lain, tapi juga harus dilihat prosesnya. Prosesnya itu misalnya tidak berkontaminasi dengan barang-barang yang tidak halal gitu ya. Misalnya di dalam prosesnya itu misalnya dalam penggunaan wadah-wadahnya, mesin-mesin yang dipakai, itu harus terpisah yang halal dan yang tidak. Memang kita akui bahwa produk yang dihasilkan dari tumbuhan secara umum ya, mungkin bisa dikata 90-95% itu halal. Hanya sedikit ya bahan-bahan tumbuhan yang tidak halal. Ya ada yang tidak halal ya, misalnya pemakaian ganja, misalnya ya karena bisnis semuanya itu, kalau menurut fatwa itu tidak boleh di dalam makanan. Yang kedua, ada beberapa bahan tumbuhan yang tadinya halal itu menjadi tidak halal dengan fatwa setelah ditemukannya riset ya. Kalau di Malaysia itu ada satu bahan yang tadinya menjadi kebiasaan masyarakat, tapi kemudian di fatwakan tidak halal karena termasuk ada efek addicted-nya. Jadi akan membuat orang kecanduan itu menjadi tidak halal ya. Tapi yang balik lagi pertanyaan ini yang sangat penting di sini ini adalah prosesnya. Apakah di dalam proses itu ada bercampur dengan yang tidak halal? Misalnya vegan yang fermentasi. Vegan fermentasi apakah dalam media yang dipakai itu sudah semuanya halal dan sebagainya. Kemudian ada pencampuran pemakaian wadah, pencampuran mesin-mesin, dan juga supply chain yang lain misalnya distribusinya, penyimpanannya. Karena pernah ada kasus di Malaysia barang halal dan tidak halal dalam satu udang. Ini kalau SOP, FUI misalnya dan segala itu nggak boleh halal semikian yang harus diperhatikan. Jadi tidak otomatis halal ya. Walaupun besar kemungkinan sangat halal. Terima kasih Prof, ini menarik. Berarti vegan itu tidak otomatis halal tapi kemungkinan besar halal. Karena memang proses sertifikasi halal itu ada proses yang memang harus kita lalui. Begitu ya Prof. Ini ada satu lagi pertanyaan yang menarik untuk Prof. Irwandi. Khususnya karena Prof. Irwandi tinggal di Malaysia. Jadi ini apa saja faktor yang menjadikan masyarakat Malaysia memiliki awareness tinggi terhadap logo halal untuk setiap produk. Termasuk juga non-muslim. Jadi Prof. Irwandi tadi menyebutkan bahwa bahkan non-muslim di Malaysia kalau beli produk juga melihat tuh. Kalau ada logo halal mereka sudah lebih secure dan dia pakai itu produknya. Bagaimana nih Prof untuk bisa fakta-fakta apa saja? Ini kalau kita lihat yang Global Islamic Economic Report di mana Malaysia Ranking 1 dan Alhamdulillah Indonesia Ranking 5 yang terbaru. Ranking 4, Prof. Sekarang udah. Ranking 4 ya. Sudah naik satu lagi, Prof. Iya. Ranking 4 ya. Tadinya kan di Ranking 10, 11 ya dalam berapa tahun. Terima kasih nih KNKS usahanya. Udah menampakkan hasil ya Pak. Alhamdulillah. Kalau kita lihat di Ranking itu kan salah satu kriterianya itu adalah ini dari pemerintah, perhatian pemerintah ya. Jadi kenapa Malaysia Ranking 1? Karena salah satunya, karena perhatian pemerintah itu sudah lama dan mudah-mudahan Indonesia bisa mengejari dalam 2-3 tahun ini. dalam arti kalau katalah blueprint halal di Malaysia itu kan udah 20 tahunan adanya. Jadi blueprint halal industri Malaysia mencanangkan Malaysia pusat halal itu sudah sangat lama. dan ini yang barangkali banyak sekali inisiatif-inisiatif pemerintah dan juga masyarakat terkait halal ini. Jadi banyak inisiatif dalam arti awareness program dan segala macam di program-program di TV, di surat kabar atau di media-media, di jalan-jalan sebagainya. Jadi kata-kata halal itu sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Yang kedua, saya melihat bahwa ekosistem halal, halal ekosistem di Malaysia, saya bandingkan dengan beberapa negara, misalnya Timur Tengah dan segala macam, itu jauh lebih baik di Malaysia. Pengertian ekosistem halal itu adalah semua stakeholders, terutama pembuat kebijakan, itu duduk semeja membuat kebijakan-kebijakan untuk membangun industri halal negaranya. Ini yang saya masukkan dengan halal ekosistem. Kalau di Malaysia, saya mencatat tidak kurang dari 21 agensi pemerintah dari lintas kementerian, itu ada unit halalnya paling tidak. Jadi ini yang membuat kebijakan-kebijakan itu menjadi sangat banyak, inisiatif-inisiatif ini menjadi sangat banyak, sehingga masyarakat itu teredukasi dengan sendirinya. Jadi menurut saya ini salah satu faktor yang cukup ini. Sehingga bukan hanya itu, bahkan pelaku-pelaku usaha halal di Malaysia ini mayoritas juga mereka-mereka yang non-muslim. Karena ini melihat bahwa awareness-nya sudah sedemikian tinggi. Yang berani investinya besar itu adalah mereka-mereka yang pengusaha yang non-muslim. Ini aspek yang lain lagi. Jadi menurut saya itu adalah bagaimana semua pihak yang terkait dengan kebijakan untuk memajukan Indonesia menjadi pusat halal dunia ini bisa duduk, bekerjasama, berkolaborasi dengan harapan, dengan satu tujuan membuat Indonesia menjadi pusat halal dunia. Ini yang menurut saya itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Oke, terima kasih Prof. Irwandi. Jadi memang luar biasa ya, kita perlu belajar ke Malaysia, tapi ternyata kalau kita belajar ke Malaysia, di Malaysia itu isinya orang-orang Indonesia juga nih Prof. Oke, oke. Menarik sekali Prof. Mungkin tadi ada pertanyaan dari pemirsa, dari partisipan begitu ya, yang menanyakan mengenai hubungan keuangan dengan produk halal. Ini saya coba jawab nih, kebetulan memang bidang kita untuk menguatkan bagaimana kita sebut dengan halal value chain. Jadi memang untuk saat ini urusan sertifikasi memang itu tidak ada kaitannya dengan pembiayaan syariah. Jadi sertifikasi halal itu sudah memiliki yang namanya halal assurance system. Bagaimana itu dipakai halal assurance system tadi untuk melakukan proses sertifikasi halal dan menyatakan ketetapan halal dari suatu produk. Namun di luar sistem sertifikasi halal, di KNEKS memang kami selalu mendorong. Mendorong bahwa ekonomi syariah Indonesia itu tidak hanya terkait dari halal produknya saja. Tapi juga di situ ada sektor keuangan, ada di situ sektor dana sosial, infaksadakah wakaf dan segala macam. Di situ juga ada sektor industrialisasi, di situ ada inkubasi bisnis, peningkatan bisnis-bisnis usaha-usaha yang syariah. Nah ini menjadi yang kita sebut dengan halal lifestyle yang tergabung dengan halal value chain. Jadi Bapak Ibu yang hadir mungkin saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana kita ingin mendorong lebih kuat nanti pembiayaan-pembiayaan di sektor ekonomi syariah, keuangan syariah tersebut bisa lebih banyak bisa mensupport kepada produk-produk halal di Indonesia berkembangnya. Nah ini merupakan suatu sistem panjang memang yang akan kita lakukan, tapi insya Allah dengan dukungan dari pembiayaan keuangan syariah yang kuat, insya Allah produk-produk halal pengembangan industri halal di Indonesia bisa lebih maju lagi ke depan. Oke mungkin saya ingin balik ke Pak Banto, mungkin di stop dulu pertanyaannya. Balik ke Pak Banto, saya ingin bertanya Pak Banto mengenai bagaimana kurang lebih ini kerjasama dengan KNKS dari Unilever bisa untuk apa kira-kira yang bisa kita kerjakan dalam waktu dekat Pak Banto. Unilever sebagai industri besar dalam hal ini, sebagai pemain besar di Indonesia, sementara di Indonesia sendiri sudah ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kurang lebih apa yang mungkin kita bisa kolaborasikan dalam waktu dekat ini Pak Banto. Mungkin bisa di-share, insightnya Pak Banto. Ya Pak Abdul, tentunya Unilever mempunyai etikat besar untuk bisa berperan lebih dalam menjangkau konsumen muslim di Indonesia, dan tentunya kami juga akan menyelaraskan strategi internal kami agar dapat terus sejalan dengan visi pemerintah Indonesia, baik melalui KNKS maupun yang sudah dituangkan dalam Maxi atau Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia. Jadi, tadi dalam penguatan halal itu sendiri yang tadi sudah kami sampaikan, Unilever itu sangat berperan aktif di dalamnya dengan memastikan produk-produk halal, produk-produk yang diproduksi di Indonesia halal, prosesnya juga, kemudian sourcingnya juga, dan juga tadi kita sudah membahas bahkan on top of sertifikasi halal atau proses halal yang ada dari LTPOM MUI di internal, kita juga ada Unilever Sustainable Agricultural Code yang juga memastikan bahwa sourcing produk kita, seperti contohnya palm oil, itu sourcing dari sustainable palm oil di Indonesia, dan juga dari sisi keuangan bagaimana kita terdaftar sebagai emiten syariah. Nah, tadi kita sudah share beberapa program yang kita punya, Pak Afdal, bagaimana nanti kita bisa menyelaraskan lebih jauh untuk bisa memberdayakan konsumen muslim di Indonesia. Jadi, yang pertama tadi ada program gerakan masjid bersih, tadi bagaimana kita juga bisa memperluas semakin jauh, sehingga menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya masjid sebagai suatu komunitas, karena itu juga menyatukan masyarakat di sekitarnya, dan juga pentingnya kebersihan, hygiene, dan kesehatan lingkungan. Kemudian juga tadi ada dalam konteks program kita di pesantren, pesantren sebagai institusi pendidikan, sekaligus juga wadah persiapan dari generasi kita, yang tadi kita bicara dari Pak Afdal juga, dari Pak Fence juga bilang mengenai bonus demografi, artinya bonus demografi yang siap, yang siap menghadapi nanti globalisasi perubahan di dunia pada umumnya, dan juga Indonesia pada khususnya. Jadi, pesantren ini yang mungkin selama ini mindsetnya lebih banyak tentang bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, tapi juga bicara hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Terus, yang ketiga adalah dalam tadi, bagaimana kita sekarang sudah ada program yang memberdayakan UMKM, dan juga toko-toko di sekitar pesantren dan sekitarnya, ini bagaimana kita kedepannya bisa bekerja lebih baik dan lebih besar lagi, untuk lebih banyak memasukkan entitas muslim, sehingga ekosistemnya itu terbentuk tidak hanya dalam konteks produksi, tapi juga dari sisi distribusi dan penjualan. Jadi, di area-area yang berada dalam lingkupnya Unilever Indonesia. Gitu Pak Abdel. Terima kasih Pak Banto. Kita menunggu nih adanya kerjasama-kerjasama yang lebih konkret nanti antara Unilever dengan KNKS, dan tidak hanya dengan Unilever, harapan kami dengan stakeholder yang lebih luas. Nanti kita bisa ajak pesantren, kita bisa ajak komunitas, masyarakat, pendidikan, dan lain segala macam. Terima kasih. Mungkin saya ingin sedikit kembali kita lakukan suatu pooling. Ini suatu hal yang agak sedikit menarik. Bagaimana kita ingin generasi muda di Indonesia itu bisa semakin tergerak untuk research mengenai hal-hal ini. Tapi sebelumnya saya ingin share satu pool terlebih dahulu. Satu pool yang ini simple saja. Para partisipan khususnya generasi muda mungkin bisa ikut menjawab ini. Jadi kita tahu Prof. Irwandi ini adalah seorang prominent scholars yang pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Saudi Arabia. Ini pertanyaannya simple. Raja mana yang ngasih ini Prof? Ada King Salman, King Fat, King Saud, King Abdullah, atau King Faisal. Ini mungkin bisa dijawab oleh para teman-teman yang hadir, para partisipan yang hadir. Poolingnya. Karena bagaimanapun kita ingin para generasi muda di Indonesia tertarik untuk mengikut dalam penelitian halal. Tertarik untuk membangun ilmu-ilmu yang lebih komprehensif di dalam bidang-bidang halal ini. Jadi pertanyaan saya kepada Prof. Irwandi ini sambil kita buka polling ini adalah apa pesan-pesan khusus dari Prof. Irwandi untuk generasi muda di Indonesia supaya mereka bisa lebih mendorong halal sains dan halal industri ini riset-risetnya bisa berkembang. Karena beberapa kali kita melihat melakukan survei di lapangan, program studi-program studi universitas-universitas yang ada di Indonesia, khususnya program studi ekonomi syariah, masih lebih banyak itu melakukan penelitian tentang keuangan syariah. Kira-kira bagaimana Prof untuk bisa mengajak generasi muda kita? Silahkan mungkin bisa di-share Prof. Irwandi. Bidang halal riset, riset-riset terkait halal baik yang sains-based maupun yang non-sains, ini sesuatu yang penting, sangat menarik, belum begitu banyak orang yang masuk ke situ. Jadi kalau kita mengeksplor sesuatu, kita masuk hutan, hutan terbentang luas. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan hal-hal menarik yang mungkin akan kita temui di situ. Jadi untuk generasi muda yang hobi, karena harus dengan passion, mereka yang hobi menjadi per-riset, yang hobi di bidang akademia, kemudian akademik, dan marilah kita mencoba masuk mendalami bidang-bidang ini. Kalau selama ini lebih banyak kita riset-risetnya secara umum. Misalnya risetnya biologi, risetnya kimia, biotek, atau riset ekonomi, konsumerisme, agama. Coba kita dalam-perdalam lagi fokusnya lebih ke halal. Saya sendiri juga, saya tadi S1-nya di Bogor, IPB, bidang teknologi pangat dan gizi. Tapi ketika S2, saya mendalami kimia dan biokimia minyak. Karena waktu itu kelapa sawit lagi booming. S2-S3 di Malaysia lagi. Tapi waktu itu, penelitian S3 saya waktu itu lebih ke menggantikan analisa. Jadi kita mengembangkan metode menganalisa kualitas minyak sawit secara lebih cepat dan akurat, kita pakai mesin. Di berbagai mesin yang kita buat, bahkan beberapa metode kita itu diadopsi oleh American Oil Chemical Society yang menjadi metode resmi mereka. Waktu itu terjadi ada isu lemak babi. Ini mulainya, isu lemak babi. Lalu kita shift betul apa yang kita bisa lakukan untuk membantu masyarakat. Jadi dari metode-metode yang kita pakai untuk lemak sawit, minyak sawit, kita pakai untuk lemak babi. Ini mulainya. Jadi kenapa ketika kita masuk ke dalam itu banyak sekali yang masih belum terbuka. Yang menuntut kita itu lebih berperan lagi di dalamnya, dalam meriset banyak hal. Mungkin satu yang bisa menjadi daya penarik untuk generasi muda, bahwa ketika Anda meriset apa saja bidang itu mungkin mendapat kepuasan di situ. Tapi ketika Anda meriset sesuatu berkait dengan halal, selain Anda puas sebagai periset, tapi Anda juga membantu masyarakat secara langsung, masyarakat Islam dan berserang. Kalau Anda punya niatnya lebih dari itu, ini bisa dianggap sebagai sebuah dakwah. Sebagai sebuah dakwah. Jadi rewardnya multiple jadinya. Jadi mungkin ini sesuatu hal yang perlu dicamkan benar, terutama generasi muda Indonesia. Saya tahu banget karena Indonesia itu punya potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Kalau di Malaysia, mereka-mereka yang mengambil S2-S3 di kampus, di lab saya itu, masa-masa saya itu bisa 50 persennya dari Indonesia saya ambil. Jadi ketika dapat riset grant, saya panggil yang dari Indonesia datang. Karena memang niatnya ingin memajukan riset-riset halal di Indonesia juga. Di samping memang kami selalu berkolaborasi dengan lembaga atau perubahan tinggi yang ada di Indonesia. Ya itu saja ya. Terima kasih Prof. Jadi ini luar biasa. Bagaimana Prof. Irwandi bisa memotivasi generasi muda di Indonesia untuk bisa lebih fokus lagi melihat research itu ini tadi ada bidang-bidang yang memang mungkin tidak banyak digarap oleh para researchers di dunia barat sana. Dan ini peluang besar. Material ada di Indonesia. Sumber daya manusia juga ada di Indonesia. Sebagian besar juga belajar dari Malaysia itu adalah putra-putri terbaik Indonesia juga. Dan di Indonesia sendiri kita juga akan bangun, kita akan perkuat riset ini ke depan lebih besar lagi. Dan Alhamdulillah Unilever sudah punya komitmen untuk membangun industri lebih besar lagi. Jadi ini suatu sinergi yang betul-betul konkret, besar dan memang menjadi suatu bagian mendorong industri halal di Indonesia bisa berkembang. Kami harapkan juga mungkin para pelaku industri besar yang lainnya juga bisa melihat ini sebagai suatu opportunity. bagaimana produk halal di Indonesia tidak hanya untuk konsumsi kita di dalam negeri, tapi juga bisa menjadi konsumsi di pasar global, internasional, dan itu di develop dari research yang ada di Indonesia lebih dalam lagi. Dan mudah-mudahan sumber daya manusianya pun dikerjakan oleh orang-orang yang ada, tenaga-tenaga ahli yang putra-putri Indonesia. Jadi luar biasa memang ini suatu hal yang memang harus kita dorong bersama. Bagi para pemirsa ataupun para partisipan yang hadir, memang tidak semua pertanyaan saya bisa sampaikan di dalam acara ini karena keterbatasan waktu, jadi mungkin nanti bisa disampaikan secara tertulis. Beberapa teman-teman wartawan tadi juga saya melihat, mungkin kita bisa lakukan pembicaraan lebih detail untuk mengelaborasi bagaimana perkembangan halal lifestyle di Indonesia kedepannya. Bapak Ibu semua tidak berasa ini, waktu kita sudah berbincang-bincang, berdiskusi demikian dinamisnya, banyak pertanyaan dengan Prof Irwandi Jaswir dan Pak Banto Tuiseno, sudah kurang lebih tak terasa. Saya tadi sudah mendengar azan zuhur, jadi mungkin juga pada saat ini kita perlu memberikan apresiasi kepada Pak Irwandi Jaswir dan Pak Banto, atau mungkin saya ingin sedikit memberikan waktu kepada Pak Irwandi, satu-dua kalimat saja nih Prof untuk bisa sebagai closing statement dari Pak Irwandi bagaimana terhadap industri halal, halal lifestyle Indonesia kedepan. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Udal. Saya punya keyakinan bahwa Indonesia dengan semua sumber dayanya yang kita memiliki, insya Allah kita akan menjadi pusat halal dunia. cepat atau lambat ya, tergantung dengan effort, kolaborasi, kerjasama kita semua. Insya Allah. Terima kasih Pak Irwandi. Pak Banto mungkin bisa juga memberikan closing statementnya, satu-dua kalimat saja. Ya, mungkin tadi juga membuat dari Prof. Irwandi, ini dari personal dulu ya, bahwa kenapa saya juga menekuni topik ini di Unilever Indonesia juga karena ada purpose dari diri saya sendiri. Saya punya purpose apa yang saya sampaikan, atau yang saya pahami gitu ya, ketika saya sampaikan, Insya Allah sedikit banyak itu akan ada manfaatnya. Bagi orang lain, ataupun dalam hal ini mungkin bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan dari hasil diskusi ini, mungkin yang saya mau tekankan sebagai closing statement adalah, Unilever Indonesia sudah hampir 9 dekade di Indonesia, sudah dan akan terus memenuhi kebutuhan konsumen, dan salah satunya dalam konteks halal trend lifestyle ini, ini akan terus berkembang. Dan Unilever melihat ini dengan sangat positif dan juga berperan aktif. Tadi kita sudah lihat bagaimana produk sudah halal, proses produksi, pengadaan raw material, bagaimana kita proses bisnis juga, dan bahkan sebegitu pentingnya kita melihat halal. Jadi di Unilever Indonesia juga ada yang kita sebut halal komiti, yang di dalamnya ada tiga director dari board director kita. Jadi itu juga bagaimana kita melihat pentingnya halal ini ke depannya. dan juga produk halal di sini tetap menjamin inklusivitas. Tadi kita sudah juga bahas bahwa secara kualitas, secara material, secara produknya juga bersih dan baik. Tadi Pak Irwandi juga sudah highlight tentang TOYIP itu tadi. Dan ke depannya kita akan menyelaraskan strategi kita dengan pemerintah Indonesia, baik dengan KNEKS maupun melalui MEXI-nya juga. Tentunya akan mengharapkan input dan masukan juga dari kolaborasi ini, Pak Afdal ke depannya atas program-program yang sudah dan akan kita lakukan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Afdal, Pak Profi Fandi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Banto. Jadi luar biasa memang, banyak yang memang harus kita lakukan ke depan, supaya apa yang dicita-citakan bagaimana Indonesia, sebagaimana arahan dari Pak Wakil Presiden Kihaji Maruf Amin, bahwa Indonesia harus fokus untuk menjadikan dirinya sebagai pusat produsen halal dunia. Insya Allah dengan kolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, pelaku industri, researchers, generasi muda, lembaga pemerintah, pendidikan, lembaga keuangan, dan semuanya. Insya Allah apa yang tadi kita impikan menjadi pusat produsen halal dunia bisa tercapai ke depannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Irwandi Jaswit atas kontribusinya yang luar biasa dalam diskusi ini. Terima kasih sekali juga kepada Pak Banto Twiseno atas kontribusi yang sangat dinamis kita diskusi dalam hari ini. untuk selanjutnya kepada pada hari Rin, mudah-mudahan diskusi kita talk show hari ini bisa memberikan insight kepada kita semua untuk bersama-sama meningkatkan awareness dan juga pengembangan industri halal Indonesia ke depannya. Demikian bisa saya kembalikan kepada MC Mbak Marini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afdal, Pak Banto Twiseno, dan Prof. Irwandi atas diskusinya yang sangat insightful, dan tentu semakin memperjelas preferensi konsumen terhadap produk-produk halal, dan juga tadi disampaikan pula analisa yang sangat komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi para pelaku industri, namun juga sangat menarik bahwa halal assurance system kita ini juga ternyata telah diadopsi di luar Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan materinya. Baik, para peserta seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa akan ada peserta yang beruntung yang akan mendapatkan souvenir dari Panitia Acara, yang telah memberikan pertanyaan, dan langsung saja saya akan mengumumkannya, yaitu atas nama Fagan, Arna Anissa Iain Salatiga, yang ketiga kemudian Hermita Arif, yang keempat Lida Republika, yang kelima Ira Sintia dari UPI, Muhammad Iqbal dari Gunadharma University, Aditya Nugroho, kemudian Mulyana dari Universitas Wajar, dan yang ke sembilan, Zahra Putri dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia, dan yang terakhir, Putri Ayu Febrianti dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Selamat bagi peserta yang telah disebutkan namanya tadi, diharapkan dapat menghubungi Panitia Mbak Nur Cahyani di 0857-0125-0658, nanti akan dibantu dari Panitia. Dan selamat sekali lagi untuk peserta yang beruntung. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Tadi saya lupa untuk men-share hasil polling terakhir, mengenai pertanyaan Raja Saudi Arabia. Nanti saya coba share sedikit ya, hasilnya seperti apa. Baik, silahkan Pak Afdal. Oke. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Ini saya bertanya kepada Pak Irwandi, jawaban yang benar yang mana Pak Irwandi? Ini pertama bisa kedua nih, Pak Udal. Nama pengharganya itu King Faisal Prize, tapi yang menyerahkannya itu adalah King Salman. Karena King Faisalnya sudah meninggal, jadi tergantung bagaimana menginterpretasikan pertanyaannya ini. Nama awardnya King Faisal Prize, tapi yang menyerahkannya adalah Raja Salman. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwandi. Oke, silahkan kembali Mbak Marini. Baik, terima kasih juga Pak Afdal dan Profesor Irwandi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara webinar hari ini, namun masih belum lengkap rasanya kalau kita belum mengabadikan acara hari ini dengan melakukan sesi foto bersama. Kepada Pak Pence, Pak Afdal Liasar, kemudian Pak Banto, Pak Profesor Irwandi, dimohon untuk stand by kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. mungkin Pak Nitya bisa dibantu apakah sudah selesai atau sudah dilakukan sesi foto bersamanya. Baik, cukup. Ya, terima kasih. Para peserta dan pengisi acara tidak terasa, sudah kurang lebih 2 jam acara ini berlangsung, dan kini tibalah kita di akhir acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang sudah bergabung, para pengisi acara, moderator Pak Afdal Liasar, Pak Banto, Profesor Irwandi, Pak Pence, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dalam diskusi tadi bermanfaat di Berkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Insya Allah kita dapat bersilaturahmi lagi di lain kesempatan. Tidak lupa saya sebutkan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Komite Nasional Ekonomi dan Keluangan Syariah, KN EKS bersama Masyarakat Ekonomi Syariah atau MAS, dan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Semoga pandemi COVID-19 juga segera berakhir, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan menggunakan masker di tempat umum. Akhir kata saya, Marini Sayuti pamit, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak berkenan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keburukan sepenuhnya dari saya sendiri. Untuk menutup, saya punya satu pantun, boleh jika saya sampaikan, di India ada Taj Mahal, di Uni Emirat Arab ada Al Ain. Kalau ada yang halal, kenapa pilih yang lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya, mohon pamit. Terima kasih.